Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan syukur Alhamdulillah Karena kita bisa berjumpa lagi di channel ini Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Salawat serta salam Mari kita hadurkan kepada haribaan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah mengajarkan kita semua Mengenai rasa cinta dan kasih sayang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dimurahkan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Diberikan umur yang barokah Dimudahkan dalam segala kesulitannya Mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar dijauhkan dari segala macam marah bahaya Dan selamat di dunia maupun di akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Para sahabatku yang budiman yang dirahmati Allah Mitos adalah sebuah kepercayaan Yang dipercaya secara turun temurun Dari satu generasi ke generasi lainnya Di Indonesia ini ada banyak sekali mitos yang tersebar Bahkan di era modern ini tak sedikit pula masyarakat Indonesia yang mempercayai mitos ini Salah satunya mitos mengenai suara burung di malam hari Menurut Primbon Jawa, suara burung di malam hari ini bisa menjadi sebuah bertanda baik Ataupun buruk bagi mereka yang mendengarkan Meski begitu, suara burung ini juga seringkali dikaitkan dengan datangnya suatu musibah Di daerah tersebut Lalu apa saja sih arti dari suara burung di malam hari? Berikut ini beberapa mitos mengenai arti suara burung di malam hari Maka dari itu simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan pembahasan kali ini Jangan lupa like video ini jika bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga segala kebaikan Anda dibalas dengan beribu kebaikan oleh Allah SWT Amin Para sahabatku namun kolbu yang diberkahi Allah Yang pertama, pertanda akan ada yang meninggal Mitos suatu ini cukup banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia Jika mendengar suara burung pada malam hari Maka akan ada seseorang yang meninggal di lingkungan tempat tinggal Anda Sayangnya tak banyak yang tahu mengenai jenis burung pada mitos yang satu ini Namun terkadang burung ini berwujud gagak hitam dan terkadang putih Yang kedua, perwujudan malaikat pelindung Burung merupakan hewan yang sangat istimewa Makhluk ini dipercaya sebagai makhluk yang bekerja sama dengan malaikat untuk mengamati bumi dan manusia Banyak orang percaya malaikat seringkali memberikan peringatan akan datangnya musibah kepada manusia dalam bentuk burung Percayakah Anda? Yang ketiga, cara bumi berkomunikasi Banyak orang percaya kalau burung merupakan prajurit bumi Sehingga ketika burung bersuara di malam hari dipercaya adalah Sebuah pesan dari alam kepada manusia Pesan ini agar manusia lebih memperhatikan alam dan berlaku baik pada alam Yang keempat, pesan spiritual dari Tuhan Burung yang bersuara di malam hari memang bukan suatu yang normal Jika dilihat dari sisi spiritual, maka hal ini dipercaya kalau burung sedang berusaha memberikan pesan kepada orang-orang tertentu Bagi orang normal, pesan yang diberikan ini akan sulit untuk diartikan Pesan ini pun berisi tentang berbagai hal Mulai dari bencana alam, tragedi, kematian, dan banyak hal lainnya Yang kelima, pertanda datangnya musibah atau gagal panen Di masyarakat pedesaan, mitos yang satu ini banyak dipercaya Mereka menganggap kalau ada suara burung di malam hari bisa jadi suatu pertanda datangnya musibah Musibah ini bisa seperti kegaringan, hama, hingga gagal panen Karena itu seringkali para petani melakukan ritual sesembahan terhadap alam Bagaimana sahabat, apakah anda setuju atau tidak setuju mengenai hal ini? Silakan anda tulis pendapat anda di kolom komentar Dan juga mungkin dari para sahabat mengalami suatu hal setelah kejadian ini Silakan sertakan di kolom komentar Demikian yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Semoga kita semua bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran dan bisa mematih kikmahnya Amin amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati